Kasus kebakaran di Kabupaten Tanjung Jepung Barat hingga saat ini kian meningkat. Diketahui hingga Oktober 2022 ini sudah terjadi 32 kasus kebakaran yang terjadi dan rata-rata di kota Kuala Tunggal. Kasus kebakaran di Kabupaten Tanjung Jepung Barat setiap tahunnya selalu terjadi. Bahkan kasus kebakaran pada tahun ini justru meningkat. Diketahui hingga akhir Oktober 2022 ini sudah terjadi 32 kasus kebakaran. Bahkan 4 kasus kebakaran hebat terjadi dalam kurun 1 bulan di Oktober ini. Staf Penyelamat Pemadam Kebakaran Tanjung Jepung Barat M. Henry membenarkan. Pada tahun 2022 ini kasus kebakaran meningkat. Ia mengatakan kerugian dari 32 kasus kebakaran ini ditaksir mencapai 3,2 miliar rupiah. Nilai tersebut timbul dari hasil kerugian pemilik rumah korban kebakaran. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada jika hendak meninggalkan rumah dalam keadaan cukup lama dan memastikan peralatan listrik dan kompor dalam keadaan mati. Kata kejadian kebakaran Kabupaten Tanjung Jepung Barat di tahun 2022 sampai dengan periode Oktober ini itu sudah terjadi 32 kasus. 32 kasus tersebut memang yang terbanyak untuk saat ini di Kecamatan Tungkan Hidir. Seperti semua masyarakat mengetahui dalam dua minggu terakhir sudah hampir empat kali khusus tanjang khusus di Kecamatan Tungkan Hidir. Dipekirakan berapa keseluruhan? Kerugian secara spesifik memang belum bisa didata tapi untuk sementara dari empat kasus tersebut atau empat kejadian di tempat yang berbeda hampir satu miliaran lebih lah lebih kurang ya karena kan rumahnya rata-rata satu kejadian rumahnya ada yang lima rumah sama juga saat di obat yang ujung hampir lima rumah juga. Lebih lanjut Henry menambahkan dari 32 kasus kebakaran tersebut penyebab kebakaran didominasi konsleting listrik dan kelalaian masyarakat yang sedang memasak. Surya Korniawan, Cek TV, Laporkan. Surya Korniawan, Cek TV, Laporkan.